Intro Jadi hari ini tadi ada beberapa saham yang menarik yaitu di sektor digital, poultry, semen, dan properti Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu sentimen global dan juga sentimen nasional ya Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk daftar mtred sekarang di mtred.id slash whatsapp Atau klik di bawah sini ya Hello everyone Ketemu lagi sama aku Ketemu lagi sama aku, siapakah aku Oke, teman-teman gimana kabarnya hari ini semuanya Aku di persam data dulu ya Gimana kabarnya hari ini semuanya? Ada Kusno, Investama, Karissa Kirana, hai selamat malam Siapa ini? Jesu Herman, Stinawa, 19, David Alai, Benika Reto, Vicky Kirana, Wibisona Putri, Mariadi, hai semuanya Gimana portfolio-mu? Gimana kabarmu hari ini? Sahammu gimana? Ada cuan atau masih kuning-kuning atau justru udah ijo? Atau malah merah? Merah-merah dikit gak apa-apa teman-teman Kalau ijo semua gak ada merahnya itu gak indah ya Kalau pemandangan kan ijo ada merahnya juga ada bunga Maksudnya gimana sih? Itu analogi Maksudnya Ya risiko di capital market itu wajar Jadi gak perlu sampai baper-baper banget apa gimana kalau merah ya Jadi wajar aja Sky Rai Teratai Simin Kings Selamat malam semuanya Apa kabar? Oke aku mau share chart IHSG Koneksi malam ini lancarkah teman-teman? Halo semuanya Semoga koneksi malam ini lancar ya Oke aku mau kasih lihat chart IHSG Berhubung yang nonton juga udah seribu Lebih Ini gambar past yang Ya yang kita gambar beberapa hari yang lalu Dan ini ngikutin ya Jadi kebetulan memang ngikutin Agak-agak kurang turun dikit lah Tadi aku gambar low-nya disini Yang terjadi low-nya disini Gitu Jadi tadi pagi tuh Dibuka di bawah Sore hari ditutup di atas Naik 0,53% Dan bagus nih chartnya Bagusnya gimana? Analysis technical simple Very basic technical analysis Jadi teman-teman kalau melihat ini Ada higher high dan higher low Kalau teman-teman ngikutin seminar technical analysis Selama 3 pekan berturut-turut Simple banget nih Mau lihat dia bagus atau enggak Ini dia ngebentuk higher high Lebih tinggi dari high sebelumnya Dan dia ngebentuk higher low Berarti ini tanda-tanda dia bakalan mulai mau lanjut naik gitu Ya jadi sekarang IHSG range-nya berapa? IHSG range-nya di 6.600 sampai 6.712 ya teman-teman Arahnya kemana? Bakalan arahnya lebih banyak naiknya daripada turunnya Kalau probability dalam 1-2 hari ke depan gimana? Sekitaran 55% naik 45% turun gitu Jadi memang belum terlalu tinggi untuk probabilitas naiknya Mungkin lebih banyak di Desember nanti Ngegasnya Oke Jadi hari ini ada beberapa saham yang menarik Yang rame saham apa aja sih? Masih banking digital Tapi sudah kenaikan sekitaran 2 atau 3 hari terakhir Dan juga hari ini ada saham-saham poultry, semen, dan properti yang naik signifikan Dan sebelum aku mulai Sebelum aku lanjutkan bahas tentang sentimen global, nasional Dan juga bahas tentang saham-saham Aku mau kasih disclaimer dulu bahwa dalam analisis saham tuh ada Ada yang namanya analisis teknikal, ada analisis fundamental Namun tetap ada resiko ya teman-teman ya Sepinter-pinternya tupai melompat tuh pasti kadang-kadang ada jatuhnya juga gitu Jadi sepinter-pinter kita menganalisis ada resiko juga yang kita harus antisipasi gitu Nah teman-teman materi aku malam hari ini disiapin oleh Ini ada fotonya kecil nih Oleh tim coach kita yang sangat luar biasa Teman-teman tim coach kita Jadi ini bukan aku yang siapin Tapi tim coach kita yang rajin-rajin banget Yang luar biasa banget Dan pastinya kalau kamu-kamu pengen gabung jadi tim coach, tim trader Aku ajarin langsung trading Pastinya bersama dengan tim coach juga belajarnya Langsung aja DM saya Apply trader gitu Atau apply coach gitu ya Atau bisa juga ke mtrade.id garis miring coach Aku akan mulai ya teman-teman ya Jadi hari ini tadi ada beberapa saham yang menarik Yaitu di sektor digital, poultry, semen, dan property Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu sentimen global dan juga sentimen nasional Sentimen global dan juga sentimen nasional Sebelum aku bahas saham-saham itu tadi Ini banyak yang nanya di MMX, INTP, SMGR, dan lain-lain gimana Ntar aku bahas ya sabar ya teman-teman Jadi aku mulai dulu dari sentimen globalnya Ada kabar bagus dari Singapura Buat kamu-kamu yang udah gatau mau jalan-jalan ke Singapura Atau ada keperluan ke Singapura mungkin untuk berobat atau apapun Jadi Singapura ini buka turis Membuka gerbangnya untuk turis Indonesia yang sudah divaksinasi gitu Jadi reopening ekonomi ini semakin terlihat dan semakin bagus ya di Asia Tenggara Nah jadi Singapura bakalan memperluas skema jalur perjalanan yang divaksinasi atau VTL Ke lebih banyak negara mulai tanggal 29 November Kabarnya sih ada yang bilang 26, ada yang bilang 29 November Tapi deket-deket aja sih gitu Jadi buat teman-teman yang mau liburan akhir tahun Mau ke Singapura mungkin udah mulai bisa gitu ya Atau liburan ke dalam negeri aja deh Bantu perekonomian dalam negeri pergi ke Bali gitu Itu bisa juga gitu ya Nah jadi itu kabar baiknya Terus kemudian dari China gimana nih kabarnya Perekonomian China sempat melambat beberapa waktu yang lalu GDP sempat turun Nah dari China ini output industri China ini tumbuh 3,5% pada Oktober Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Jadi year on year gitu Nah angka ini naik dari angka sebelumnya di bulan September yang cuma 3,1% Nah teman-teman perlu teman-teman ketahui ya Output industri China itu mencapai puncak atau peaknya Pada Januari dan Februari 2021 di angka 35,1% Terus kemudian Maretnya turun jadi 14% April jadi 9% Mei jadi 8% Dan seterusnya sampai terendahnya pada September kemarin di 3,1% Dan sekarang udah mulai membaik di 3,5% Jadi bisa dibayangin dong teman-teman ya Perekonomian di China yang udah recover duluan Kemudian malah jadi agak-agak slowdown Kembalikan dengan Indonesia Yang tadinya slowdown banget ya Sekarang udah mulai recover fee Recovery gitu Mungkin bukan fee tapi udah mulai agak-agak beranjak naik gitu teman-teman Oke Terus bicara tentang coin dikit ya Hari ini banyak banget yang koreksi coinnya Jadi BTC, Ethereum, BNB semuanya hampir semuanya tuh beberapa hari ini agak-agak terkoreksi Dan itu wajar teman-teman seperti yang udah pernah aku bahas dalam Instagram Live Beberapa waktu yang lalu dan juga dalam Reels di Instagram aku Bahwa secara monthly chart kalau kita perhatikan udah mulai divergen untuk BTC, Ethereum, BNB, Polkadot Kecuali ada Cardano itu masih convergent chart-nya ya Selengkapnya teman-teman bisa lihat aja di briefing crypto setiap hari Rabu setengah tujuh Dan juga hari Minggu jam 4 sore di Entret khusus untuk VIP user Rambut aku naik-naik ini mungkin tanda bahwa sahamnya mau naik juga Oke Kenapa begini ya? Gak bisa rapi Oke lah Hari ini tadi seperti yang aku bilang Ada beberapa saham yang rame Saham bank digital kemudian saham di sektor properti Terus semen-semenan dan juga poultry Aku mau bahas dulu tentang industri semen nih ya Jadi industri semen di tanah air saat ini udah mulai terus merangkak naik Dengan adanya pemulihan perekonomian ini Meskipun belum bisa kembali ke level sebelum pandemi Ya Meskipun belum bisa balik ke level sebelum pandemi Konsumsi semen nasional itu udah bisa mencatatkan pertumbuhan sekitar 5,5% year on year Dan itu bagus Asosiasi semen Indonesia juga mencatat total konsumsi semen dalam negeri itu udah naik Jadi 6,56 juta ton pada Oktober 2021 Dan ini berpengarang angka kumulatif sejak awal tahun tercatat 53,49 juta ton gitu Dan ngeliat angka konsumsi pada 10 bulan pertama pertumbuhan serapan semen ini diperkirakan hanya mampu tumbuh sekitar 5-6% sepanjang 2021 Dan ya sekarang tumbuh 5,5% dan ini artinya juga udah cukup bagus Oke sekarang kita lihat saham-saham semen ya Kita lihat saham-saham semen gimana nih kabarnya nih Buat yang tadi penasaran dengan saham semen Kita lihat yang pertama pastinya dari INTP dulu Indosemen Tunggal Prakarsa Oke teman-teman Setelah naik signifikan pada bulan Oktober kemarin Ini semen sempat terkoreksi sekitaran 2-3 minggu INTP dan ini kena area support 11,950 Tadi ini MA20 dan dia mantul normal Jadi kalau misalkan ada koreksi normal ini mentok kemungkinan sampai 11,800 Dan kesimpulannya sih koreksi untuk saham INTP ini sudah mulai terbatas dalam jangka pendeknya Jadi bisa untuk swing trading Aku cek ya di M-Trade Ada nggak sih ini Let me cek INTP Ya tadi baru beli Untuk jangka pendek 10 hours ago Jadi masih sideways-sideways aja Karena tadi baru beli ya Terus kemudian Kita akan cek untuk SMGR dulu deh Semen Indonesia Semen Indonesia gimana kabar nih? Wah ini cakep juga chartnya Jadi ini menarik teman-teman Setelah dia naik sekian lama Kemudian dia terkoreksi kena di area support Di 91,75 ya Ini cukup bagus gitu Ya jadi upside-nya bakalan bisa sampai ke 96,75 Ini berapa persen sih? Sekitaran 5 persen 5,5 persen gitu Upsidenya 5,5 persen Di MA200-nya bisa sampai sekitaran 8 persen juga Sampai ke level tertingginya Terus SMBR sekarang Semen Batu Raja Semen Batu Raja gimana nih? Ini valuasinya yang justru paling murah Di antara ketiga Yang secara historikal paling murah tuh Si SMBR ini Dan tiga-tiganya kena support semuanya Ini kena support MA Berapa ya ini ya? Ini MA50 kayaknya Iya bener Ini MA50 Jadi ya bagus buat Buy on weakness Atau swing trading Ya disclaimer ya teman-teman ya Harusnya sih mantul Tapi kalau nggak mantul Ya siap-siap stop loss gitu aja Gampang Taukah teman-teman ini apa? Minyak pawon Karena aku lagi digigitin nyamuk Oke Indi gimana? Ada yang nanya Indi Ntar ya Aku bahas schoolnya nanti Karena tadi Ada beberapa sentimen Penjualan mobil di bulan Oktober Nih Penjualan mobil di bulan Oktober ini Agak-agak turun dikit Ya 10,2% Month on month Tapi Kalau secara tahunan Year on year Ini masih meningkat 54% Hal itu Kenapa? Terjadi kenapa? Karena Astra International Mengurangi penjualan Avanza dan Xenia Menjelang mobil model baru Yang akan diperkenalkan Ya Kedepan gitu Jadi di sisi lain Penjualan retail Mengalami kenaikan 66,9% Year on year Dan 6,6% Month on month Jadi ya ini Penjualan retailnya ya Terus Masih bisa naik sih Sebenarnya untuk penjualan mobil ini Dari Astra International Seiring dengan potensi pen up demand Dengan dibukanya perekonomian Dan juga kecenderungan masyarakat ini Bakalan memanfaatkan diskon PPNBM Nah Astra International gimana nih? ASII Kita lihat ASII Nih teman-teman Buat teman-teman Yang bisa ngebaca chart Disini ada yang menarik Aku mau gambarin dulu Disini Mau gambar Disini nih Ini Ada low Disini Dia membentuk Higher low Wah cakep ya Jadi ini secara teknikal Ini cakep nih Terus disini ada high Kemudian disini Dia membentuk Higher high juga Jadi ya Ini bagus secara teknikal Teman-teman Ya Jadi batasnya sekarang dimana? Supportnya Ini udah naik Supportnya disini nih Taraaa Disini Di 6125 ya Jadi kalau misalkan Turun dari 6125 Atau turun dari 6100 Ini Gak bagus Kayak gitu Jadi Selama masih di atas itu Ya masih oke Teknikalnya Astra International Kira-kira kayak gitu Teman-teman Kalau valuasinya Kayaknya udah Mulai fair value Jadi ya Yang trading Bisa buy on weakness Meskipun bukan best price Yang investing Bisa ngehold Karena masih bakalan Bagus penjualannya Kedepan Oke Terus Bicara tentang Astra International Ini Dia tuh punya Anak usaha Salah satunya Adalah United Tractors Nah United Tractors ini Teman-teman Dia bakalan diuntungin juga Dengan Meningkatnya Permintaan batu bara Dan juga Alat berat Gitu ya Dari China Oke Didit.hm Miss yang bagus itu Ketika mau menyentuh Resistance Potensi breakout Atau ketika Menyentuh support Potensi Untuk Memantul dari support Buy on weakness Tergantung Tergantung Kalau marketnya Lagi strong bullish Strong uptrend Kadang-kadang Kita mau buy on support Itu gak kesentuh Jadi supportnya Naik terus Kayak itu tadi Bentuk higher low Gitu Tapi kalau Jadi kalau Misalkan lagi uptrend Ya kita belinya Buy on breakout Gitu Kebanyakan Tapi kalau misalkan Marketnya gak strong uptrend Atau cenderung sideways Ya Lebih ke arah Buy on weakness Jadi disesuaikan Dengan situasi Didit.hm DM saya Emt7 Nama email Whatsapp Supaya kamu juga Bisa belajar Dari mthread Dapet mthread VIP 7 hari Stevel K92 Mthread Cuan BBYB 40% Terima kasih Buat tim coach kita Dan terima kasih Buat tim engineering Juga Yang udah ngebangun Sistem yang bagus Buat kita Dan all team lah Semuanya ya Thank you Buat Buat Klien Yang terhormat Yang percaya Mbak kita Oke Stevel K92 I prefer Buy on weakness Oke sih Kalau dalam beberapa Waktu ini Buy on weakness Karena memang Marketnya belum Strong uptrend Tapi nanti Mungkin belum Ngerasain market itu Secara The whole experience Belum dapet Kalau Ngerasain kondisi Yang lagi market Bullish Itu bener-bener Susah banget Buy on weakness Itu kayak Supportnya Support demi support Itu gak tersentuh Jadi kayak Break out terus Alita Rimbawa Strategi stop loss Untuk buy on Witness Dan buy on Break out Simple banget Sebenernya Secara teknikal Ditaruh di bawah Supportnya aja Tapi secara Matematical Untuk swing trader Itu sebaiknya 5-7% Jangan lebih dari itu Karena swing trader Itu kan cuannya Sekitar 10-15% Nah terus Ada juga yang lebih Sebenernya Namanya juga Rata-rata Tapi kalau untuk Trend follower Itu toleransi Stop lossnya Secara matematical Bisa lebih dari 10% Tapi yang jelas Harus di bawah Area support Maka dari itu Menentukan support Dan resistance Itu penting banget Memahami support Dan resistance Itu sangat penting Sekali Oke teman-teman Tadi aku ada Mau bahas Tentang sektor Poultry Digital banking Dan lain sebagainya Dan property Sebelumnya Aku mau selipin juga Untuk sentimen Sentimen global Dan juga nasional Tadi global Tadi global Nasional udah Lebih ke sentimen Saham deh Sekarang ya Dari sektor Property Sektor property Ini ada Kabar bagus nih Dari Ciputra Dari CTRA Tau gak teman-teman Pendapatannya CTRA ini Pada kuartal 3 2021 Itu naik 83% Year on year Atau 21% Kuartalan Dibandingkan kuartal Yang sama Tahun sebelumnya Dan laba bersihnya CTRA ini Wow Dia naik 121% Secara kuartalan Dan naik 743% Year on year Artinya Secara kuartalan Naik 2 kali lipat Dan secara tahunan Itu naik 8,4 kali lipat Gitu Jadi Pendapatan ini Didorong oleh Apa sih Ini didorong oleh Penjualan rumah tapak Dan juga lahan Yang 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 masing-masing Itu naik 53% Dan 753% Year on year Thanks to our team Yang udah bantu aku Siapin buat data-data ini Gitu ya Dan juga sejalan Dengan insentif Pemerintah Pemerintah masih kasih Diskon PPN Dan juga DP Sampai dengan 0% Buat Kredit rumah tapak Ini bakalan masih Akan meningkatkan Revenue Dari Emittent property Sekarang kita lihat CTRA Gimana catnya CTRA ya Kalau tadi secara fundamental Storynya cakep banget nih Kalau valuasinya CTRA ini Udah gak terlalu Terdiskon Cuman slightly Discontent aja Fani Muslimah Thank you miss Minar TA nya Sangat berguna Sip Untuk member Atau user VIP Entread Masih bisa ya Lihat rekamannya Udah 3 episode Nanti yang Sabtu Nanti episode keempat Dan kemungkinan Akan menjadi episode Yang terakhir Untuk technical Kedepan kita akan Masuk ke strategi trading Oke Seperti yang aku janjiin Tadi aku mau bahas Technical nya Saham CTRA Oke Kita lihat ya CTRA ya Nah teman-teman Yang udah Lihat technical Gimana nih Yang udah Lihat seminar technical Gimana nih Catnya Gimana nih Oke Aku coba ya Aku coba Gambarin Kita belajarnya Simple aja Higher high Dan higher low Disini Dia ngebentuk Higher Low Terus Simple aja Technical analysis Teman-teman Gak usah Mikir yang Susah-susah Gitu Karena justru Semakin Jadi trader profesional Justru malah Semakin simple Gitu Kenapa wajar aja Karena kalau masih Pemula kan masih Explore Nah teman-teman Perhatikan Kalau high nya Disini Ini ketinggiannya Masih sama Jadi belum bisa Dibilang Dia membentuk Higher high Tapi dia sekarang Lagi membentuk Higher low Dan ini breakout Dari high Yang ada disini Dari dua high High yang pertama Dan high kedua Ini mulai Dijebol Break out Dari high nya Nah kesimpulannya Dia kemungkinan Akan naik lagi Akan membentuk High yang berikutnya Higher high lagi Jadi Ciputra Ini juga dia bakalan Lanjut uptrend Nah terus Teman-teman Kalau aku tarik Satu garis ya Disini Aku tarik Satu garis Nah aku tarik Dari bawah Disini Aku tarik Dari bawah Terus kemudian Aku pasangin Yang disini End of body Eh ini cocok banget loh Dia tuh mantul juga Di garis merah ini Berarti garis merah ini Garis trend ini Cukup Cukup akurat Bisa dijadikan Support dan resistant Gitu Ya jadi Jadi teman-teman Ini cukup bagus Dan CTRA Kalau kita perhatikan Wah ini ngebentuk Pattern apa sih Kalau teman-teman Mau perhatiin ya Ini Bisa juga loh Kita lihat dia Lagi ngebentuk pattern Ya sorry ya Coretanya banyak banget Disini Aku coba kasih warna Yang lain Semoga teman-teman Ah Ini lagi ngebentuk pattern Apa nih Coba dijawab nih Nih Coret-coretan aku nih Yang benar aku kasih M-treet Berapa ya 7 hari deh Stafelka 92 Kan udah user Oke Cup and handle Benar Ya jadi Dia membentuk Pattern cup and handle Terus Kalau teman-teman Kemarin ngeliat Seminar technical analysis Ya Yang chart pattern gitu Targetnya sampai berapa sih Oke Nih teman-teman Perhatikan ya Ya tuh sampai ke 1225 Jangka pendeknya Eh 1245 Ada resistance juga loh Dapat dari mana Dari all time high Disini Eh sorry Bukan all time high Di high pada Februari 2021 Kemaren gitu Jadi Kemungkinan Kalau ini Ceteranya breakout Dia bakalan lari Sampai ke 1225 Sampai 1245 Rentang waktunya Kurang dari 1 bulan Disclaimer on Selalu disclaimer on Aulia Devianti DMCMT7 Nama email whatsapp Marcelina Kumala DMCMT7 Nama email whatsapp Dan juga Andi Purnomo 1 Jawaban kamu bener Oke sekarang Aku mau bahas Saham lain Dari sektor property Masih ada Sumarekon Sumarekon Gimana kabarnya Sumarekon Oke Secara fundamental Ada story apa nih Sumarekon tuh Yang menarik banget Dulu Di Oktober 2020 Eh 2020 Saat 2020 Dia jualan Lagi pandemi Dia jualan Sumarekon Bogor 1 triliun Tuh bisa laku Sehari Keren banget Ya Saat ini Sentimennya apa SMRA Dia lagi Mulai serah terima Cluster Morrison Sumarekon Bekasi Tahap 1 Udah mulai serah terima Pada 16 Oktober 2021 Serah terimanya Lebih awal dari yang Dijadwalkan Seharusnya Pada November 2021 Ini Nah Terus Dengan adanya Cluster Morrison Ini Harapannya tuh Juga bisa meningkatkan Lama SMRA Kedepan ya Jadi masih belum banyak Story untuk SMRA ini Oke Kita lihat Teknikalnya Gimana teknikalnya SMRA Mirip Kayak Mirip 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 Banget Kayak CTRA Tadi Cuman Ya Ini Ini Bentuk Low Higher Low Higher Low lagi Cakep Banget Ini Bentuk High Higher High Wah Tapi ini High nya Turun nih Apakah dia akan Membentuk Higher High Atau enggak Kita lihat Kalau dia bisa Breakout Naik Dari atas Angka 975 Trendnya Akan lebih Bagus Oke M-Trade Ada SMRA Enggak ya 10 Hours ago Ada beli Tadi Lebih cantik BSDE Kayaknya Miss Gitu Ada yang Nanya BSDE Cakep Banget BSDE Ini Emang BSDE Fundamentalnya Bagus Banget Dia Lumayan Strong Juga Paling Strong Buat Property Ini Dan Valuasinya Paling Murah BSDE Amah Paku Want Jadi Kalau kita Lihat Secara Historical Valuasi Paling Murah Besok Aku Minta Tim Coach M-Trade Buat Kasih Lihat Valuasinya Saham Property Sekarang Sudah Naik Sudah Lumayan Naik Jadi Kita Ada Nge-live Bareng BSDE Itu Like Last month Kalau gak Salah Masih Disini Harganya Terus Kemudian Naik 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 Dan Ini udah Breakout BSDE Kita udah Nge-live Dan Nge-zoom Sama BSDE Beberapa Kali Sperry Sperry Pattern Jangka Pendek Bisa Ke 1220 Hold Aja Dulu Anyway Saat ini BSDE Ini Aku Nge-hold Lumayan Dan Untuk Yang Swing Trading BSDE Ini Kasih Cuan Yang Paling Lumayan Sih Buat Aku Personally Kalau Di M-Trade M-Trade Kemarin Trading BBYB Cuan Lumayan Malah Aku Nggak Sempet Ikut Personally Aku Nggak Sempet Ikut Tapi M-Trade Trading Trading Ada Yang Galo Nanya Crypto Ntar Aku Bahas Crypto Crypto Ethereum BNB Polkadot Terus Kemudian BTC Monthly Chart Sudah Divergent Divergent Gimana Harganya Naik Volume Turun Jadi Ceritanya Sudah Mulai Mulai Daya Belinya Sudah Mulai Agak Melemah Sudah Aku Bahas Beberapa Waktu Yang Lalu Dikit Ya Aku Bahas Dikit Ya Karena Pada Penasaran Ini Koinnya Lagi Pada Turun Kita Lihat Disini Simple Aja Yang Belajar Di Seminar Analisis Teknikal Beberapa Pekan Terakhir Ini Tara Silahkan Dilihat Sendiri Ini Apa Harganya Naik Volumenya Turun Ya Jadi Secara Monthly Sudah Divergent Jadi Wajar Kalau Misalkan Dia Koreksi Apalagi Kemarin Naiknya Sampai Tinggi Banget Gitu Dan Bahkan Kalau Bisa Dibilang Ethereum Ini Bisa Koreksi Normal Sampai 3754 Ini Pairs BUSD Oke Kita Balik Lagi Ke Saham Karena Kayaknya Banyak Yang Gak Sabar Untuk Dibahasin Tentang Saham Saham Seperti Yang Aku Bilang Tadi Hari Ini Selain Property Digital Banking Dan Semen Semen Tadi Aku Bahas Ya Kita Mau Bahas Poltree Lumayan Aktif Simple Aja Poltree Ini Dia Juga Diuntungin Dari Reopening Ekonomi Tiga Tiga Chart Kemarin Sempat Breakdown Gak Gitu Bagus Tapi Hari Ini Sudah Mulai Recover Poltree Ini Lebih Cocok Buat Swing Trading Aja Belum Cocok Buat Hold Buat Jangka Menengah Atau Maksudnya Buat Buat Trend Following Itu Belum Cocok Gitu Lebih Swing Trading Aja Jadi Jakva Ini Juga Lagi Mantul Aja Kemungkinan Upsidenya Bakalan Sampai 17 17 25 Begitu Terus MS MS Rania 3 1 2 1 Kalau Crypto Kenapa Prefer BUSD Bukan USDT Sama 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 Pada Pada Penasaran BBYB 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 Gimana Strateginya Gini Teman-teman Ini kan Dia udah Breakout Berkali-kali Ini aku Hapus Udah Nggak Berguna Jadi Teman-teman Yang mau Jago Analisis Kayak Gini Dan Mau Dibimbing Tiap Hari Selain Jadi User M Trade VIP Kamu Juga Bisa Jadi Tim M Trade Kerja Remote Dari Seluruh Indonesia Bisa Mau kerja Sambil Rebahan Di kamar Pun Bisa Asalkan Kerjaannya Bener Aja Oke Ini breakout Sekali Breakout Dua kali Dua hari Breakout Ini Volumenya Cakep Banget Cuman Hari ini Udah Mulai Mengecil Perkiraan Aku Besok Bakalan Naik Dikit Sampai 2200 Abis itu Ngekor Ngekor Atas Gitu Bisa Turun Nah Teman-teman Strateginya Gimana Nih Kalau Udah Kayak Gini Jangan Dikejar Jangan Dikejar M-Trade Aja Udah Profit Taking Kemarin Karena Sempet Kena Di 1850 Terus Ngekor Lumayan Nah Udah Profit Taking Buat Yang Swing Trading Buat Yang Jangka Menengah Di M-Trade Ini Masih Ngehold Jadi Mungkin Jual Sparrow Untuk Swing Trading Sedangkan Sparrow Masih Hold Sekitaran Ini Cuan Sekitaran Baru 43 48 Strateginya Gimana Kalau Buat Swing Trader Dan Jangka Menengah Swing Trader Siap Profit Taking Sedangkan Untuk Yang Jangka Menengah Jangka Menengah Ini Siap Siap Kalau Misalkan Besok Cuan Bertambah Jadi 50% Kalau Mau Ngikutin Jangka Menengah M-Trade Kita Akan Hold Itu Cuan Bisa Turun Sampai Kemungkinan Ini Turun Sampai Harga 19 40 19 20 Sampai 18 70 Masih Wajar Kayak Aduh I feel Good Enough Cuan 40% Atau 50% Kemungkinan Besok Bisa Naik Bikit Silahkan Jual Aja Gak Masalah Anyway Gak ada Salah Dalam Trading As long As judulnya Cuan Jadi Kesimpulannya M-Trade Masih akan Hold Buat Jangka Menengahnya Kalau Misalkan Besok Ada Normal Correction Kalau Misalkan Ada Turun Dengan Volume Kecil Kita Masih Hold Tapi Buat Teman Teman 8% Silahkan Jual Dulu Gak Apa Sisain Dikit Itu Caranya Ngelatih Mental Kamu Jadi Cuan Dulu Dinikmati Dulu Kan Penasaran Takut Nanti Jangan Turun Kalau Turun Aku Untung Banyak Aku Gak Rela Cuan Aku Berkurang Misalkan Punya 100 Juta Di BBYB Udah Untung 40 Juta Lumayan Silahkan Dijual Jual 40 Jutanya Gak Apa Atau Jual 50 Dari 100 Juta Ke 140 Dijual 90 Juta Masih Sisa 50 Juta Dari 50 Juta Itulah Yang nanti Akan Di Hold Lagi Untuk Jangka Menengah Sesiap Mental Mula Gitu Sesiap Mental Kamu Gitu Paham Ya Please Diajari Technical Analysis Dari Bito Yang Harian Yang Namanya Technical Analysis Pake Chart Kalau Bito Over Itu Minur Menurut Aku Sangat Minur Sekali Itu Lebih Cocok Untuk Scalper Kalau Untuk Swing Trading Lebih Cocok Analisis Chart Setengah Sembilan Enaknya Nge-live Sampai Jam Berapa Guys Aku Laper Loh Belum Makan Hari Ini Ada Vitamin Disini Vitamin Anak-anak Melay Random Oke Kita Akan Bahas Bank Digital Lainnya Buat Yang Penasaran Dengan Bank Digital Aku Mau Bahas Agro BRI Agro Niaga Hari ini Breakout Breakoutnya Cakep Breakout dari Pattern Inverse Head and Shoulders Dan Dia bakalan Bisa menguji Resistance Target Target Pattern Di 24 40 Target Tidak Harus Selalu Dicapai Target Tidak Harus Selalu Dicapai Tapi Target Itu Juga Gak Berarti Kalau Kena Target Terus Gak Bisa Naik Lagi Paham Ya Jadi Target Just Target Resistance Kadang Sebelum Kena Target Bisa Turun Makanya Kita Pake Candle Lebih Pake Candle Bukan Pake Resistance Jualannya Untuk Swing Trading Sedangkan Kalau Pas Kena Target Disini Nih Kalau Breakout Pake Dia Breakout Candle Full Body Marubasu Ya Itu Berarti Teman Teman Bisa Hold Sekarang Kita Lihat Agro Strateginya Gimana Di Mtrade Agro Ini Tadi Kita Beli Profitnya Baru Sekitar 0,9 Sampai 5,2 Persen Baik Untuk Jangka Pendek Maupun Jangka Menengah Breakout Cakep Jadi Upsidenya Kira-kira Bisa Sampai Berapa Persen Dari Level Breakout Tadi Upsidenya Bisa Sampai Sekitaran 14 Persen Tapi Kalau Diitung Dari Sini Upsidenya Sekitaran 8 Persen Dari Harga Terakhir 8 Persen Kalau Dari Harga Beli Entret Berarti Bisa Sekitar 10 Persen 10 Sampai 13 Persen Tadi Bagiku Beli Agromis Saki Bobi Oke Congret Ya Udah Mulai Cuan Dikit Perkiraan Kalau Candle Gimana Nih Besok Bakalan Naik Atau Bakalan Turun Perkiraan Masih Bisa Naik Teman Teman Karena Baru Breakout Hari Pertama Bakalan Kemungkinan Bisa Nyusul BBYB Aku Lanjutin Untuk Saham Yang Lain Yaitu BRIS Kalau Ngomongin Agro Aku Selalu Keinget Dia Juga Ada Agak Aktif Gitu Chartnya Kayak Gini Teman Teman Nah Ini Seperti Yang Aku Bahas Seberapa Hari Yang Lalu BRIS Ini Dia Lagi Konsolidasi Gitu Jadi Ketika Harga Naik Volumenya Juga Naik Tinggi Dan Harga Turun Volumenya Juga Turun Dan Teman Teman Perhatikan Untuk BRIS Ini Dia Dekat Dengan Area Support Nah Kita Udah Tau Untuk Di State Satu Banget Di Bottom Satu Buat Kamu Kamu Yang Sabar Seadanya Dia Ada Breakout Demi Breakout Itu Kamu Berarti Akan Dapat The Best Price Atau Harga Terbaiknya Ya Menabur Benih Fungsinya Diversifikasi Disini Adalah Kalau Misalkan Saham Yang Satu Belum Jalan Yang Lain Kemungkinan Akan Udah Jalan Jadi Mungkin Jangan Cuma BRIS Diversifikasi Di Saham Yang Lain Juga Antonius Bobby Nanyain Cole Pada Nanyain Cole Cole Itu Sentimennya Kayak Yang Kemarin Aku Bahas Masih Belum Banyak Berubah Selama China Tidak Ada Intervensi Lagi Semestinya Juga Downside Buat Cole Dalam Jangka Pendek Ini Udah Mulai Berkurang Dan Juga Koreksi Harga Cole Udah Mulai Terbatas Aku Kasih Lihat Harga Cole Ya Ini Harga Cole Kemarin Dan Hari Ini Gak Gitu Banyak Berubah Dan Ini Udah Deket Dengan Area Support Terus Teman Teman Kalau Misalkan Lihat Sam Sam Cole Seperti Contohnya Contohnya Disini Ini Juga Udah Deket Dengan Support Jadi Kemungkinan Akan Ada Technical Rebound Gitu Sih Teman Teman Persemenan Udah Aku Bahas Teman Teman Dua Orang Minta Sido Rosie Dan Rani Sido Malam Hari Ini Aku Tidak Lama Agile Teman Teman Aku Belum Makan Aku Laper Simpel Banget Jawabannya Aku Belum Makan Aku Laper Masih Atren Sido Ini Lebih ke Arah Buat Investing Teman Teman Dia Kalau Buat Trading Gerakannya Tidak Terlalu Cepet Fundamental Super Super Bagus Rai Teguh Parjaya Cut Loss Di Close Atau Masih Running Market Kita Di Running Market Kalau Nunggu Closing Mungkin Bisa Buat Trend Follower Tapi Kalau Untuk Swing Trader Gerakannya Harus Cepat Jadi Di Market Running Andre Park Avian Atau Cimori Aku Jujur Aku Agak Subjektif Kali Ya Karena Aku Kenal Ownernya Aku Lebih Ke Avian Karena Aku Tau Karakter Pak Hermanto Benar Benar Yang Apa Ya Hati Hati Mengembangkan Perusahaannya Juga Mini Manchester Rugi 4% Enaknya Cut Loss Atau Tunggu Dulu Lihat Pattern Technical Jadi Nggak Bisa Bilang Rugi 4% Terus Jelek Atau Gimana Kalau 4% Pas Di Area Support Ya Ditunggu Aja Biar Mantul Juliana Kurniawan Crypto Seperti Aku Bilang Tadi Ethereum BNB BTC DOT Dan Coin Coin Gede Lainnya Sudah Divergen Secara Money Char Jadi Be Very Careful Aja Oke Udah Itu Aja Teman Jangan Lupa Teman Teman Kalau Mau Join As Team Coach Kita Ajarin Trading Sampai Kamu Benar Jiwa Melayani Seneng Banget Melayani Dan Sabar Harus Sabar Ya Karena Helping People Harus Sabar Caranya Gimana Langsung Aja Ke Mthed.id Garis Miring Coach Atau DM Aku Mau Apply As Coach Atau Trader Nanti Kita Ajarin Trading Sampai Jago Dan Putra Riau Pertanyaannya Unilever Sorry Gak semua Pertanyaan Bisa Kejawab Ya Unilever Gimana Unilever Oke Oke Aja Just Answer Last Question Ini Karena Bagus Teman Teman Unilever Tadi Sepertinya Mthread Ada Beli Untuk Trading Benar 11 Jam Yang Lalu Beli Buat Trading Swing Trading Disini Dan Ini Bagus Lagi Mantul Dari Area Support Dan Buat Investor Valuasinya Masih Kediskon Kedepan Inflasi Akan Naik Unilever Pasti Juga Bakalan Naik Dalam Setahun Kedepan Ya Teman Itu Aja Dari Saya Jangan Lupa Setiap Hari Jam 4 Sore Ada Seminar Untuk Pemula Jadi Buat Kamu Kamu Disini Yang Galau Gimana Cara Mulai Saham Langsung Aja Download Aplikasi Mthread Dan Oke Thank you Semuanya Selamat Malam Bye Bye Jangan Lupa Download Aplikasi Mthread Di Android Dan Nikmati Edukasi Premium Sekarang Sway Sway